Intro Saudara Pusdiklat Kementerian Luar Negeri saat ini tengah mengadakan diklat Sekolah Staff Dinas Luar Negeri atau Sesdilu Angkatan ke-56 Untuk acara tersebut, kali ini Kementerian Luar Negeri melakukan kunjungan ke Badan Pemusahaan Batam Yang dihadiri oleh Direktur Sesdilu, Ibu Nana Yuliana dan di samping saya sudah ada Ibu Nana Yuliana Ibu selamat datang di Batam Terima kasih Ibu langsung saja bisa dijelaskan terkait kunjungan dari Sesdilu ini apa maksud dan tujuannya Kenapa memilih Batam? Terima kasih di dalam pendidikan diplomat di Kementerian Luar Negeri Kami ada tiga jenjang pendidikan Yang pertama itu adalah pendidikan untuk Junior Diplomat Kemudian yang Sesdilu ini untuk yang Mid-Career Diplomat dan ada Sesparlo Nah yang akan berkunjung ini adalah Sesdilu yang Mid-Career Diplomat Mereka rata-rata telah bekerja di Kementerian Luar Negeri selama kurang lebih 10 sampai 12 tahun Jadi sudah ada pengalaman bekerja di KBRI maupun KJRI kita di luar negeri Mengapa kami memilih Batam? Salah satu prioritas dari diplomasi Indonesia adalah diplomasi ekonomi Dan kalau kita melihat daerah atau wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lainnya adalah di wilayah Batam ini Karena itu sudah beberapa angkatan ini kami berkunjung khususnya ke BP Batam Untuk bisa menambah wawasan para diplomat Mid-Career kita ini mengenai pengelolaan promosi investasi di wilayah perbatasan Oleh karena itu kunjungan kami yang akan direncanakan pada bulan Maret ini sekitar 40 orang Salah satunya adalah untuk memperkuat pemahaman dan juga masalah-masalah yang dihadapi Khususnya bagaimana kita menarik investor asing dari luar negeri di wilayah-wilayah perbatasan yang menjadi taras sedepan wilayah Republik Indonesia ini Baik artinya Batam juga menjadi salah satu leader tentunya sehingga Kemenlu pun belajar mengenai bagaimana menarik investor ke daerah kita melalui Batam Sebagai daerah perbatasan yang dianggap cukup mumpuni untuk memberikan informasi seputar kawasan investasi Nah Bu beberapa kali acara Kemenlu diadakan di Batam dan melibatkan badan pengusahaan Batam Bu Artinya ada hubungan baik yang sudah terjadi antara Kemenlu dan juga BP Batam Menurut Ibu peran BP Batam Bu untuk Kemenlu seberapa besar dan seperti apa Bu? Tentunya kalau kami dari sisi kami melihat bahwa BP Batam ini bisa dijadikan salah satu best model Bagaimana pengelolaan atau manajemen promosi investasi ke luar negeri di wilayah perbatasan Ibu dengan pemberitaan akhir-akhir ini Ibu setuju atau tidak? Saya kira pemerintah mungkin mempunyai kajian tersendiri untuk itu Tetapi saya melihat memang daerah perbatasan ini harus menjadi penyangga Untuk berbagai diplomasi ekonomi khususnya Jadi badan-badan untuk pengelolaan investasi, perdagangan, kemudian juga untuk turisme itu harus ada Entah bagaimana polanya dan sebagainya Kami dari secara pribadi melihat dalam rangka diplomasi ini akan menguntungkan kita untuk memperkuat diplomasi ekonomi kita Baik, terima kasih Ibu Nana Yuliana, informasinya kita tunggu pada bulan Maret mendatang Kunjungan dari 50 perserta kurang lebih ya Bu ya Dari Sesedilu atau Pusdikat Kementerian Luar Negeri Nah saudara dari sisi BP Batam, saat ini saya berkesembatan untuk melakukan interview langsung Dengan Direktur Laluntas Barang, Bapak Tri Novianta Putra Pak, dengan kunjungan perwakilan dari Kemenlu Yang diwakili oleh Ibu Nana Yuliana selaku Direktur Sesedilu Dengan rencananya untuk mengadakan semacam diklat sekolah staf dinas luar negeri Sesedilu Akatan kelima keluhan di Batam pada bulan Maret mendatang Bagaimana tanggapan Pak Novi, perwakilan dari BP Batam Pak? Baik, terima kasih Jadi memang kalau kita lihat kerjasama BP Batam dengan Kementerian Luar Negeri sudah berjalan cukup lama Jadi hubungan kami dengan Kementerian Luar Negeri cukup bisa dikatakan sangat dekat sekali Karena memang kenapa kita harus menjaga hubungan dengan Kementerian Luar Negeri Karena Kementerian Luar Negeri mereka mempunyai kerutaan-kerutaan yang ada di luar negeri Terus terutama mereka ada bidang ekonomi Nah di bidang ekonominya inilah kita Biasanya kita banyak berhubungan dengan mereka Terutama berkaitan calon-calon investor dari seluruh dunia Yang akan melakukan investasi di Batam Nah media komunikasi yang bisa kita lakukan Yaitu kita melakukan kerjasama dengan bidang ekonomi di kerutaan-kerutaan Indonesia yang ada di luar negeri Sebagai contoh, salah satu contoh adalah kerutaan kita yang ada di Jepang Konjen yang ada di Osaka Dan kita punya perwakilan, kantor perwakilan di Osaka Dan kita juga waktu itu tahun 2000 Dari konjen Osaka lah Yang mengusulkan Bapak Kinosita sebagai salah satu kantor perwakilan kita di sana Nah bukan hanya di Jepang, di negara lain pun hubungan kita juga Terutama dengan kerutaan yang ada di luar negeri Hubungan kita memang kita harus jaga baik supaya memudahkan dalam hal untuk informasi terhadap calon-calon investor yang akan melakukan investasi di Indonesia Dan khususnya di Batam Betul sekali baik Pak, artinya BB Batam juga turut serta dalam diplomasi ekonomi ya Pak ya Tidak hanya di Batam saja tapi dampak atau impaknya juga dalam pembangunan nasional atau perekonomian nasional begitu ya Pak ya Persiapan kita Pak untuk bulan Maret mendatang dari BB Batam? Ya ini kami sangat welcome sekali dengan kedatangan ngomongan dari Kementerian Buat Negeri Kami memang tadi sudah melakukan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Pak Andi Antonok Kepala Bidu Pemasaran dan Pemas Dan kami akan mengkoordinasikan untuk berkaitan dengan seperti kayak kita akan memberikan informasi Seminar dari BP Batam juga akan mempresentasikan tentang pembangunan Batam Kemudian dari imigrasi dan kemudian dari tenaga kerja Dan kemudian selanjutnya kita juga akan membawa mereka kunjungan khususnya ke PT Kinema Karena PT Kinema ini adalah industri animasi dan live shoot yang terbesar di ASEAN Dan itu ada di Batam ya Pak ya Dan itu kebanggaan orang Batam juga Dan produknya juga sudah mendunia Guardfield kemudian diputar di XBU dan sebagainya Nah ini akan kami tunjukkan ke mereka Supaya mereka nanti seandainya mereka diposting di luar negeri Mereka akan menyampaikan hal-hal seperti itu Artinya informasi tentang Batam Dan kemudian juga MRO ya Maintenance Repair Overhaul khusus lain Nah itu juga akan kita bawa mereka ke sana Supaya mereka tahu bahwa di Batam juga ada maintenance untuk pesawat Khususnya pesawat-pesawat lain Baik, kunjungan-kunjungan seperti ini juga bisa menjadi media promosi ya Pak Ya Bagi Batam di Kaca Internasional nanti Baik, terima kasih Pak Novi dan Pak Mirsa Demikian tadi interview langsung dengan Direktur Lantas Barang Bapak Terinovian Taputra Kita tunggu di klat sesedilu mendatang di bulan Maret Demikian info humas BP Batam Terima kasih telah menonton!